Intro Perguruan Silat Nasional Aman, Sehat, Ampuh, dan Damai atau Persinas Asad Jawa Timur menggelar musyawarah provinsi kelima di Aula Pondok Pasantren Syabilo Roshidin, Gayungan, Surabaya dengan tema mewujudkan aman untuk selamat dan ampuh untuk damai demi keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Acara ini dilaksanakan secara luring dan daring yang diikuti 38 titik di Kabupaten Kota sejawa timur dengan agenda memilih dan menetapkan pengurus Provinsi Persinas Asad Jawa Timur periode 2021-2026. Acara ini dibuka oleh Ketua Dinas Kepemudaan dan Olahraga sekaligus Ketua Umum Ingkatan Pencaksilat Indonesia Jawa Timur, Supratomo. Surab ini kan tentu akan memilih ketua dan tentu saya kira kalau organisasi Persinas ini organisasi besar walaupun usianya muda tapi sudah merupakan organisasi besar di mana di setiap provinsi itu ada dan di Jawa Timur di setiap kabupaten itu ada tentu itu hanya bisa dilakukan oleh pemimpin yang memiliki leadership dan manajemen yang bagus. Harapan kami Persinas Asad dalam memilih pemimpin juga nantinya harus bisa memilih memilih yang memiliki leadership dan manajemen yang bagus. Saya kira itu, saya kira kalau tradisinya sudah sangat bagus yang sudah dicapai sudah sangat bagus tinggal merawat saja. Supratomo turut mengapresiasi Kepra Persinas Asad dalam membangun prestasi atlet-atletnya dan mempertahankan tradisi keguyupan antar perguruan pencaksilat di Jawa Timur. Dalam acara ini, secara aklamasi kembali memilih Dedit Cahyahap Yanto menjadi Ketua Pengurus Provinsi Persinas Asad Jawa Timur untuk menahkodai Persinas Asad Jawa Timur lima tahun ke depan. Dalam pemaparan programnya, Dedit berfokus dalam mengguyupkan semua perguruan pencaksilat dalam rangka meningkatkan prestasi di Jawa Timur. Yang pertama kami akan membangun keguyupan bersama dengan perguruan pencaksilat yang lain. Ini sesuai dengan aran dari Grup Sar. Tapi sebenarnya tidak hanya itu saja untuk membangun keguyupan, kebersamaan, kerjasama yang baik, termasuk nanti dengan jajaran kemasrakatan atau mungkin instansi pemerintah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita tetap untuk meningkatkan pelatihan untuk asad bela diri. Karena ini adalah bagian dari program utama untuk Lohongan Jawa Timur. Dan yang ketiga, kita tetap menjaga kualitas pesilat kita di arena prestasi. Kalau sekarang kita menghadirkan atau menampilkan dua pesilat yang siap, insya Allah, siap menuju ke PON 2021 di Papua. Dengan kegiatan ini diharapkan nantinya dapat memberikan kontribusi positif dalam meningkatkan prestasi pencaksilat Jawa Timur di kancah nasional maupun internasional. Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur